Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Nah, di video kelima puluh ini, saya akan coba sharing cara mengerjakan soal tuvel bagian structure. Nah, ada dua soal seperti ini, teman-teman. Bisa ikut nyoba dulu, nanti kita coba bahas. Nah, kalau saya ngerjainya simple, teman-teman, cukup identifikasi mana subjek dan mana verb. Nah, di sini ada subjek, ini ya, ini subjek, kemudian can reveal, ini dia sebagai verb. Nah, sementara facely ini dia adjective. Nah, kemudian, eh kok adjective, sorry, adverb maksudnya. Nah, kemudian di sini ada detail, detail itu adjective-nya. Nah, ada then. Teman-teman harus ingat, kalau then itu sebelumnya, umumnya adalah gini, more than, atau more, terus ini ditambah dengan adjective, ditambah than. Begitu ya. Nah, kebetulan di soal yang ini, itu ikutnya yang kedua. Nah, more than itu tujuannya untuk membandingkan dua hal. Berarti, untuk kasus yang nomor satu ini, kita perlunya hanya more gitu ya, karena di sini adjective sama than-nya sudah ada. Berarti, jawaban yang benar adalah yang D, begitu. Nah, kemudian untuk yang nomor dua, sama, kita perlu identifikasi mana yang menjadi subjek dan mana yang menjadi verb. Di sini ada subjek, teman-teman. Nah, verb-nya kalau kita amati, ini belum ada ya. Belum ada verb. Nah, cuman di sini ada conjunction. Setelah itu ada covered. Ini dia verb tiga, karena diikuti dengan preposisi. Nah, verb tiga itu bukan verb, teman-teman, ketika dia nggak mempunyai to be. To be itu is, m, r, seperti itu. Atau yang bentuk lainnya, was, were, itu maksudnya to be, begitu. Nah, kalau konsep dasar di TOEFL, itu kan setiap kalimat setidaknya memiliki subjek plus verb, gitu kan. Nah, mana sih yang bisa menjadi subjek? Oh, sorry. Mana yang bisa menjadi verb? Nah, yang B ini kan jelas salah, begitu ya. TO PLAN itu, dia TO ketemu verb satu, dia nggak dianggap verb. Terus, MAS, kalau MAS, itu ketemunya, dia modal, harus ketemu verb satu. Sementara ini ketemunya PLANTING. Berarti ini salah ya. Nah, antara yang A atau D, kita lihat. Setelah N, kata penghubung atau conjunction ini, dia diikuti verb tiga. Nah, N ini menunjukkan kesetaraan, begitu ya. Berarti, harusnya, di sini kan SHUT-nya, dia modal, teman-teman. Modal, kemudian B-nya, dia verb satu. Nah, modal ketemunya verb satu, begitu ya. Nah, PLAN-nya dia verb tiga. Oh, ternyata ini setara dengan cover, gitu kan. Berarti, jawaban yang tepat, ya yang A ini. Nah, begitu, teman-teman. Jika ada kesalahan atau mau mengoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.